Di đội tuyển nữ Vietnam sẽ thi đấu trận thứ 2 vòng bảng Tại World Cup và đội tuyển Bồ Đào Nha Cả hai đội đều có những điểm chung khi lần đầu sự World Cup nữ Vietnam lagi, Vietnam lagi Mungkin itulah yang berada di benak supporter Timnas Indonesia Seperti tak habis-habisnya kita dihadapkan dengan Timnas Vietnam Bahkan di setiap turnamen Timnas Indonesia selalu berada satu grup dengan Vietnam Apalagi terbaru pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia lagi-lagi Timnas Indonesia kembali dipertemukan dengan Vietnam Squad Asuhan Sinta Eong berada di grup F yang ditempati oleh Irak Vietnam dan juga Filipina Dengan track record yang begitu buruk Timnas Indonesia bahkan tak mampu mengalahkan Vietnam di setiap pertemuan Dari 4 pertemuan terakhir di berbagai kompetisi Vietnam mampu mengalahkan Timnas Indonesia 2 kali dan imbang 2 kali Hal inilah yang membuat media asal Vietnam Soha.vn Sombong saat Vietnam berada satu grup dengan Timnas Indonesia Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Soha.vn meyakini Vietnam bakal lolos ke babak ketiga karena lawannya begitu medah Konfederasi Sepak Bola Asia AFC Baru saja melakukan drawing babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hasilnya, Vietnam tergabung di grup F bersama Irak, Filipina dan pemenang laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam harus bentrok terlebih dulu di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 12 dan 17 Oktober 2023 Jika menang agregat atas Brunei Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua dan tergabung di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama Irak, Vietnam dan Filipina Dalam pandangan Soha, grup F masuk kategori mudah bagi Timnas Vietnam Sebab, Soha menilai hanya Irak yang berpotensi memberikan kesulitan kepada Vietnam Sementara itu, dua tim Asia Tenggara lain yakni Filipina dan Timnas Indonesia diprediksi Soha bakal gugur di tangan Vietnam asuhan Filipe Trousier Tolok ukurnya adalah rekor pertemuan Vietnam kontra Filipina dan Timnas Indonesia Dimana dalam sebuah artikel yang berjudul, Bertemu dua tim Asia Tenggara, Timnas Vietnam berpeluang lolos ke babak selanjutnya Dimana dalam artikel tersebut mengatakan bahwa Timnas Vietnam lebih unggul dari Timnas Indonesia maupun Timnas Filipina Soha sangat yakin bahwa Timnas Vietnam mampu lolos ke babak selanjutnya Sebanyak dua tim teratas di setiap grup akan lolos ke babak ketiga Dengan format tersebut, Timnas Vietnam berpeluang besar merebut tiket ke babak selanjutnya Dalam beberapa laga sebelumnya, Vietnam dominan atas Filipina dan Indonesia Karena kemungkinan Indonesia bakal menang atas Brunei, lanjut Soha Hanya saja, Soha lupa kalau Timnas Vietnam tak lagi ditangani Park Hang Seo Sosok pelatih yang merupakan momok juru taktik Timnas Indonesia, Sinta E Yong Menarik menanti aksi Timnas Indonesia saat dipertemukan tim-tim di atas di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!